2人の間通り過ぎた風は Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami disini dari kelompok 3 Kan nama saya Mr. Ketiri, saya Dr. Ketiri, saya Itulah Ketiri Kami akan membuat sebuah cuplikan yang berjudul Judy Nah pastikan penasaran kan bagaimana itu Judy dan apa sih itu Judy Lebih lanjut, lea cuplikant yuk Abuse it lah Nampu Bersabar Main Kenapa? Ketiri kartu Bantu Cuka-suka kita lah Kanan Ruby Tunggu Iya Terima kasih Bantu Kalian kok Kayak begini tuh halangan? Ya kan gimana ini Kita Sekarang ini tuh buat kesenangan Bahasa Alicinean Kalian itu Menafkai Kelarung itu Mereka menarikah orangnya kalah Jangan seperti ini Kalian itu menghasilkannya dengan cara yang sekarang Terus kadangnya kamu masih lakuin Lakuin atau berusia sekarang? Lakin, lakin Ini kan berusia sekarang? Soalnya dia, hari ini mereka teman ini Yang ini Sebenarnya aku ngomongnya Tapi aku ingatkan Semoga tahu nanti Karena ini semua tidak berus Dalam keadaan yang tidak pasang Doanya Loh saya tidak berdoakan Saya ada berpendapat Terima kasih salah Sobat bersama Allah Dan kita lebih lu Dari pekerjaan yang betul dan penghalal Kita masih sekepulah Yang juga harus dari kita yang kalah Dan juga MCD Kalian itu saya harus kejah kayak misalkan pintor atau apa gitu itu kan gak salah, jadi pada diri karang, jadi kalian hasil dekat ini kalian pake 3 dari sekarang gak? kasih kamu nyebel gitu oke jadi pendol kan cuman udah sama yang jadi diri lagi iya ya, bisa ngapain ya sekarang lah ini kan terakhir itu dah, sekarang ya sekarang kalian tapi besok kalian harus toban oke, kalau kalian gak toban oke, aku pergi dulu ya ya dida waspok luar lagi waduh, lu ngasih-ngasih lagi iya, mas supaya kalian sering ganja sama saya kan lo semakin lagi, gak beres besok kayak beres besok, besok, besok kan lo berpisah ke papa besok-besoknya lagi eh, kalian itu harusnya toban dari sekarang ingat ini tuh dimoskali, bedo kali apalagi itu bumi ini bukan tempat bukan tempat-tempat ini tuh tempat-tempat enggak, contoh, bahas ini berhubung lah silahlah, kalian kalau gak toban kalian bisa kena alam kalau kalian gak mau gak mau berhubung oke oke nah, kalian bisa tonton kan cuplikannya jangan ditiru ya itu hukumnya haram nah kali disini saya akan menjelaskan apa itu judi dan hukumnya itu apa lebih lanjut lihat aku dulu ya, saya akan menjelaskan apa itu judi dan hukumnya judi adalah ya, permainan yang mensyaratkan pihak mengambil suatu harta dari pihak yang kalah judi itu dibagi menjadi tiga yaitu adanya taruhan atau murahana berupa harta dari pihak yang berjudi bisa satu pihak atau lebih yang dimaksud pihak bisa jadi orang yang konkret itu atau juga suatu alat mesin atau juga suatu program judi yang bisa dibilang online yang dianggap mewakili orang yang konkret itu kedua ada permainan yang bernama lakbun atau bisa dibilang yang fungsinya untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah contohnya dadu domino kartu dan catur dan juga sebagainya disamakan dengan permainan yang yang segala macam perombaan seperti sepok bola pacuan kuda balapan lari dan sebagainya ketiga adanya pihak pemenang dan pihak yang kalah jadi pihak yang menang akan mengambil uang atau harta dari pihak yang kalah contoh judi misalnya ada 4 orang dengan mengumpulkan uang taruhan masing-masing seribu pihak yang menang akan mengambil semua uang yang dikumpulkan sejumlah 4 ribu contoh lainnya adalah judi terselubung yaitu aktivitas yang kelihatannya bukan judi tapi sebenarnya judi misalkan jalan sehat berhagia dalam kegiatan itu para perserta harus membayar uang pendaftaran sejujurnya 20 ribu per orang dan mendapat tiket dengan nomor tertentu panitia akan melakukan undian untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah eh bukan siapa yang kalah sih dan maksudnya panitia akan melakukan undian untuk menentukan siapa yang menjadi pemenang bagi pemenang akan mendapatkan adiah yang dibeli oleh panitia dari uang pendaftaran para peserta adiahnya itu bisa bermacam-macam misalnya adik tulkas tv motor hp dan sebagainya nah semua yang tadi saya bilang semua contoh-contoh itu termasuk judi yang haram dalam agama islam karena semuanya memenuhi tiga kriteria yaitu adanya taruhan adanya permainan yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah dan ketiga adanya pihak yang kalah dan pihak yang merugi atau bisa bilang ada yang merugi dan ada yang untung nah sekarang hukum judi hukum judi adalah islam dalam tegas telah mengharamkan segala macam bentuk judi yang yang sesuai dengan cuman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah al-ma'idah ayat 90 surah kelima kaya orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum hamar meminum man keras berjudi berkorban untuk berhala mengguni nasib dengan panah adalah kotor atau rejusun termasuk perbuatan shaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan berdasarkan lain tersebut para fukoha ahli fikir atau hukum islam sepakat bahwa judi hukumnya haram keharaman judi itu ditunjukkan oleh beberapa indikasi atau korlina yang menunjukkan larangan yang bersifat tegas atau jaksi atau larangan haram antara lain pertama ayat tersebut menggunakan taukit atau kata penegas inama sesungguhnya kedua dalam ayat tersebut judi disebut dengan bijusun atau najis ketiga ayat tersebut judi disebut perbuatan shaitan atau min amari shaitan keempat ada perintah Allah untuk menjauhi judi dan terakhir ada harapan keberuntungan bagi yang menjauhi judi seperti itu tadi apa itu judi dan hukumnya judi itu saja kurang lebihnya mohon dimaafkan dari kompok kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh stop judi selamatkan diri sendiri selamat menikmati selamat menikmati